Sementara itu di hari pertama masuk kerja, usai libur lebaran, Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan, aparatur sipil negara mulai Senin ini harus kerja di kantor, tidak ada WFH. Dirinya yang sempat melihat ke beberapa biro di lingkungan Sekretaria Tera Pemprov Jawa Barat pun menyatakan, ada kepala biro yang tidak terlihat atau belum hadir untuk bekerja. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan, di hari pertama masuk kerja, usai libur lebaran dirinya melihat sebagian besar aparatur sipil negara atau ASN sudah masuk kerja. Dari bantauannya, di Dinas Kesehatan Jabar, 90% ASN hadir, 10% tidak hadir karena ada tugas ataupun sakit. Namun saat dirinya mendatangi beberapa biro di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Jabar, ada kepala biro yang belum hadir tanpa kejelasan. Padahal mulai Senin ini seluruh ASN tidak boleh bekerja di luar kantor. Pertama kita punya TRK, kemudian ada TPP, apalagi Pemprov kan inovasi-inovasi dalam bidang ASN ini sangat luar biasa oleh Pak Gubernur. Jadi sudah tidak kaku lagi kalau mereka melanggar, ada sanksi. Bukan hanya sanksi dalam administrasi, juga ada sanksi pengurangan TPP. Sekalipun banyak yang teriak, Pak minta kebijaksanaan dong, gak tanya masa TPP saya dikurangi gara-gara tidak hadir. Tapi itulah pembijakan pimpinan yang menurut kami harus dijadikan pegangan, sehingga menjadikan motivasi untuk kegiat lagi, lebih disiplin lagi, dan melaksanakan kerja dan waktu tepat. Kalau sekarang gak ada yang bekerja di rumah lagi ya, Pak? Sekarang hari ini tidak boleh. Hari ini sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, tidak ada lagi yang kerja di luar kantor, tapi harus di kantor semua. Berharap para ASN di Kabupaten Kota hadir untuk bekerja Senin ini untuk memberikan contoh ke masyarakat lain jika lebaran kali ini tidak ada libur panjang. Bagi ASN yang tidak hadir, sanksi pun menanti salah satunya pengurangan tunjangan penghasilan pegawai.